Bagaimana berbuat baik pada ibu dalam kasus ibunya benar-benar melanggar agama, bermaksiat karena melanggar agama. Yang dilihat maksiatnya, maksiatnya kalau memang benar-benar disepakati sebagai sebuah maksiat, yang tahu biku alaihi berlaku padanya, sabda baginda Nabi, hadis Abu Sa'id, sahih muslim, siapapun yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Gak bisa dengan tangan, minimal menasih hati. Gak bisa menasih hati dengan lidah, minimal mengingkari. Kalau keluarga saya yakin minimal dengan lisan bisa. Jadi mengingkari dengan lisan, dinasih hati, jangan seperti ini, ini tidak boleh. Kalau sudah kejadian berarti taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat juga mendakwahi keluarganya, mendakwahi istrinya, mendakwahi bapaknya, mendakwahi emaknya untuk masuk Islam. Abu Bakar itu gak kurang-kurang ngajak bapak emaknya masuk Islam. Tapi belum masuk Islam sampai Fathu Makkah baru bapaknya Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Meskipun musyrik, kafir, non-Islam, nanti akan ada hadisnya. Asma datang ke baginda Nabi mengadu, Ibu saya masih kafir. Semaksiat-maksiatnya maksiat, gitu ya. Tetap yang paling tinggi adalah ke kafi, kafiran dan kemusyrikan. Oleh baginda Nabi disuruh berbuat baik. Apalagi maksiat biasa. Jadi tetap kita berbuat baik kepada orang tua, kepada Ibu. Gitu pun, Gih. Yang menegurnya dengan cara yang bijak. Kalau kita negur kira-kira gak didengar, jelaskan kepada salah satu Ustadz. Untuk memberi nasihat. Biar yang ngasih nasihat adalah Ustadz. Bilang ke Ustadz, tapi jangan tahu bahwa itu dari saya. Biar tidak nyakiti Ibu. Jadi Ustadznya nanti ngasih nasihat. Atau diajak ke pengajian. Minta temennya nanya. Tanyain tentang ini, ini, ini. Mumpung ada Ibu saya. Nanti sama Ustadz diselesaikan. Ustadznya kan gak tahu. Nanti dapat wawasan baru. Gitu, Bu, Gih. Wallahualam.